Terima kasih Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari, Boni Bonanza mengungkapkan, bantuan jaringan internet ini merupakan bantuan dari Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Penyaluran bantuan ini nantinya akan difokuskan terhadap titik-titik blank spot atau kantor desa yang belum terakses jaringan internet. Ini anggaran Kominfo Provinsi, kayaknya APB di Provinsi. Kita sudah dapatkan bantuan ini di tahun 2022 dan tahun 2023. Di tahun 2022 kita dapat 10 desa, tahun 2023 kita dapat 8 desa. Tahun ini insya Allah dapat 17 desa. Kalau waktu kami diajak acara di tahun 2022 itu kabel faktor optik, mungkin karena daerah kita ini jauh-jauh kan, kayaknya semuanya rata-rata pakai radio. Belasan titik yang akan dilakukan pemasangan jaringan internet tersebut diantaranya Kecamatan Pemayung 4 titik, Batin 24 3 titik, kemudian Kecamatan Bajubang, Marosebu Ulu, Muara Tembesi dan Kecamatan Muara Bulian masing-masing 2 titik, serta Kecamatan Bersam dan Marosebu Ilir masing-masing 1 titik. Pirdana Atrio, Jambi TV